Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Bareng gue Apang65 Gue mau cerita tentang helm Khususnya helm yang gue pake Dan helm-helm yang gue tau Atau gue sok tau Di Indonesia itu Jenis helm tuh banyak sebenernya Half face Ada juga helm yang full face Helm catok Cetok-cetok kalo catok merambut Cetok tuh Cetok tuh kayak tukang ojek era-era 90-an gitu ya Waktu RCTI masih oke Kalau fungsi satu sebenernya Helm itu untuk melindungi pala kita Dari kematian Kalau lo jatuh gak pake helm Lo mati Helm tuh menyesuaikan teman-teman Jadi motor lo Motor sport ya lo cocoknya pake helm Helm A Motor lo motor bebek Lo cocoknya pake helm B Motor lo motor klasik Ya lo cocoknya pake helm C gitu ya Terus ada juga teman-teman yang suka main motor trail Bebek Bebek Jatuh tes patah kaki Itu helmnya juga helm-helm Khusus motor cross ya Khusus motor cross ya Motor cross juga beda tuh Ada lagi helm super moto Yang kalo balapan tuh Darat, laut, dan udara Biasanya kalo motor-motor custom Motor klasik Itu cocok banget pake helm Apa namanya Halvis Teman-teman pake helm itu harus berlogo S-N-I Atau S-N-I Standar N-I-nya itu mungkin ya Negara Indonesia kali ya Tapi gue gak tau Nanti gue tanya Pemda Gue tuh bukan tipikal orang yang Mengkoleksi helm gitu Padahal kan kalo Mau disadari gitu ya Kita ini pria hanya memiliki Dua kepala Kepala ini Dan kepala yang bawah Jadi helm gue tuh cuman Gue cuman punya tiga sih helm Selain untuk alat Safety Itu juga lifestyle sebenernya Jadi Helm yang cocok banget Buat karakter lu tuh apa Gitu ya Jadi Lu bisa pilih sih Jadi Gue mau cerita helm-helm gue Jadi ini helm pertama gue Helm ini mereknya Bell Jadi gue sebagai pengguna Bell tuh Sebutannya jadi Bellers Waktu Pengen Pengen banget punya motor Custom yang CC besar gitu ya Mimpi terakhirnya kan biasanya Kita tuh punya Harley gitu ya Atau Triumph atau Whatever ada Royal Enfield Whatever ya Itu kita harus mimpi kan Selain kita harus cari duit ya Kita harus mimpi Nah Kalo gue Mimpi gak bisa Punya duit gak bisa Gue beli helm dulu Waktu itu Beli helm ini Ini beli helmnya udah Tahun berapa nih 2000 Ini beli Motornya baru gue beli Tahu kapan Baru beli nih Beli online Beli shipping segala macem Pusing malah tuh Yang lagi naik motor Terus kayak lo Mau ketemu ajal gitu ya Tiba-tiba kalo lo pusing-pusing Kaya darah lo berhenti Darah lo berhenti Wah gue bilang lo mati nih Mati nih Mati nih Ternyata helm lo kekecilan Mas bro Nah helm Bell ini adalah Helm produksi Amerika Jadi One of the Best Helmet Yang populer Mulai populer tuh Tahun 60an Ini Bahannya nih Beda sama helm-helm gue yang lain Jadi Agak berat Cukup berat Ini mungkin sekitar Hampir 2 kilo kali ya Jadi kalo gue riding di luar kota Nih gue bawa naik pesawat Misalkan Gue taro kabin Di kabin pasti ada perdebatan Helmnya suka gak boleh masuk Enak dipakainya adem dia Gak bikin lo keringetan Walaupun lo riding di Negara katolistiwa Cuman ada satu hal yang gue gak suka Dari helm ini adalah Dia Bawa-bawanya tuh kulit Ya jadi Kulit ini agak nyebelin Karena Jadi Copot-copot Sebenernya Saya awalnya tuh berkomitmen untuk Saya Satu helm tuh cukup Seperti yang tadi Di awal saya ungkapkan Waktu itu gue agak lagi BM Lagi ada Pengen banget Ngebet banget Pengen punya helm baru Terus gue liat ada Salah satu produk lokal Yang Yang apa namanya Yang gue bilang cukup oke Ya jadi mereknya Helm lokal ini adalah Riders and Rules Secara quality Ini helm bagus sebenernya Maksud gue untuk ukuran lokal Kenapa gue beli Karena Gue ingin sebenernya Mendukung Ini aja sih Apa Produk lokal gitu ya Support your Lokal Tapi harga lokal kok Harganya Internasional ya Harganya interlokal ini pak Karena harganya 1,2 Masih agak terlalu mahal sih Kalau menurut gue Tapi kan Balik lagi ya Kalau harga itu kan relatif ya Tapi kalau jelek itu mutlak Ininya nih Ininya nih Ininya tuh tebal banget Kalau gitu Itu lebih tebal lagi Nah kalau belok Saat itu ya Ini udah paling tipis Dan paling bikin lo Agak Kerehatan gantengan gitu ya Helm ini Lebih tipis lagi Karena This is style of The old chopper gitu ya Ada kancing disini Terus lo bisa Double lock disini ya Ries Kalau gue ketok-ketok Kepala gue nih Berasa banget ya Kayak lo lagi boncengan Nama temen lo kan Suka disengin tuh Diketak-ketak gitu Ini ganggu banget nih Karena mungkin materialnya Mungkin gak sebagus Bell ya Tapi Tapi secara Apa Detailing Finishing Helm ini cukup bagus Nah terus ini sih Gue gak suka banget Ada merek disini sih Ngerusak estetika banget sih Gue beli helm ini Ini di Jepang Jadi waktu itu Gue lagi ada kerjaan Di Jepang Helm ini terlihat Helm jelek Helm bekas Helm tua Helm sampah Tapi ini yang helm Yang sebenernya gue cari Selama ini sebenernya Saking selektifnya Gue akhirnya memutuskan Untuk Datang ke TT&Co Nah TT&Co ini adalah Helm produksi Jepang Helm ini bisa dibilang Premium Karena mungkin dibuat Dengan istilah handmade ya Jadi kalau kayak lensa Gitu Ya lu kayak beli lensa Laika jaman dulu Waktu gue bela-belain banget Ke Jepang tuh Gue Naik kereta Naik bus Demi ke toko ini Dan gue sampai sana tuh Gue terkejut banget ya Karena Tutup Tanj** Lo gedur-gedur Assalamualaikum Sampai dalam Masya Allah Semua helm yang lo pengen Ada disitu Itu tuh Helm tuh semua dalam kondisi Cuman catok-catoknya doang Gak ada busa dalemnya gitu Terus gue bilang Nih cara belinya gimana ya kan Ngomong di Jepang Bahasa Jawa Dia yang gak ngerti Bahasa Sunda Apa lagi Bahasa Jepang kita yang gak ngerti Bener-bener helm ini Lu beli sesuai Sama Panjang Lebar Kepala lu gitu Jadi kalo lo kepala besar Lu bisa pake helm ini Nah ini Apa gue tuh custom Jadi kuping gue pake ini nyaman banget Karena bener-bener sesuai Gue diukur pake meteran tuh Ini helm ternyaman yang gue pake sekarang ini Gue beli Harganya kalo gak salah 40 ribu yen Jadi hampir Hampir 5 juta Semoga istri gue gak liat video ini Hampir sama-sama bel Tapi secara kualitas tetep Masih bagusan bel sih Kulitnya oke banget Bagus nih kulitnya nih Kulit orang-orang sunat kali Digabungin Dibikin helm ini Makan helm ini agak bau Oke John Itu tadi helm yang gue punya Tiga Semuanya half face Yang gue pake Kalo bel tuh gue sering pake buat touring Kalo TTN ku tuh Gue pake kalo ada event Atau Ada suatu acara Kalo riders and rules tuh Gue pake buat harian gue Karena Paling murah Terima kasih banyak telah menonton Bisa klik like Atau subscribe Supaya Kalo ada yang nonton Ada yang subscribe Itu kan kita jadi semangat Akhirnya gue jadi semangat Bikin video dengan konten-konten Yang lebih menarik Wabilahitaufiku walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Gas John Salt Mati Altid Ssek Mont Wednesday S awarded Sampai Sermai Sampai Sampai Sampai